Intro 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 Ternyata boy Ada yang ngatain gue Ganteng Tampan Setelah dikatain hidup bergaming tua Sekarang kita dikatain Tampan Tampan Dijik gue Kayak orang umum Oke guys, sebelumnya aku ingin mengucapkan Terima kasih banyak kepada Youtube Yang telah men-share Atau merekomendasikan videoku Di beberapa viewer dan akhirnya Viewer telah menemukan channelku Oleh karena itu, aku akan Memberikan sebuah bonus untuk kalian Hari ini aku akan membahas tentang Meme Eggboy Review Ya 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 Ternyata setelah kejadian Eggboy, ternyata Ya namanya netizen ya Banyak yang membuatkan memes Atau bahasa Indonesia nya Meme Tentang si Eggboy Seperti apa, langsung kita cari bersama-sama Oke, let's go Oke guys, pertama-tama Kita akan cari dari Mbah Google ya Meme Eggboy Uh, oke Disini ada beberapa memes Eggboy Disini ada sini, Tuman Kalau yang Tuman nih, selain-selainnya Memang lagi ngeboom ya Tentang Tuman-Tuman gini 12 memes Eggboy Aksinya dipuji dunia Uh, banyak sih yang memuji Tanyanya tentang Eggboy Wah, parah Kepala fresher aning dihiasi telur ceplok Mana nih? Hahaha Sumpah ya, aku tuh heran Kenapa tuh netizen itu tega banget Netizen tuh memang maha benar ya Netizen tuh tega banget untuk Yang meniksa dan membuli Seseorang, enggak seperti ini Hahaha Si Eggboy dipercaya menggantikan Fresher aning Imajinasi warganet ada-ada saja Netizen channel we got him Aku enggak tahu sih lucunya dimana kalau ini Kacau nih warganet Foto fresher aning di-edit pakai topi telur ceplok Hahaha Mungkin sebelum dilemparin telur Mungkin kepalanya si fresher aning ini Mungkin dikasih minyak ya Karena udaranya panas Kemudian dilempar telur jadi telur ceplok Mungkin gitu ya kronologinya Fresher aning ditimpu pakai telur Memang dasar Tuman Tuman ya Kalau Tuman sih Kelihatannya baru Apa namanya Baruuu Ngebum sih tentang yang memes Memes tentang Tuman Seorang senator Australia bernama Fresher aning dikepruk kepalanya Kok dikepruk sih Kan bukan dikepruk Diceplokin telur Kan dikepruk Kepruk itu mungkin pakai Benda ya Kalau Telur kan bukan dikepruk Dan ini Fresher aningnya Enggak pakai baju Hahaha Juga enggak gudul-gudul juga kali Kampret ini yang buat memes gila banget Dengan telur oleh seorang pemuda berusia 16 16 apa 17 ya Kelihatan 17 ya Denatur rasis anti Islam tersebut Telah mengeluarkan penyataan kontroversial yang memancing Amarah banyak pihak Memang sih Bahkan katanya wartawan-wartawan yang ada disitu juga marah Cuma mereka enggak bisa Berbuat apa-apa Apalagi wartawan Kalau ada sesuatu Yang memercik Api Itu malah wartawan tuh Datang Dan bergembira Untuk Meng Ngerekam Semuanya Ya itulah wartawan Oke disini juga ada Yang hashtag Eggboy Di Apa namanya Instagram ya Ada beberapa Ini dia I think your brain needs more protein Ya Kemudian ceplahi telur Batu milik kelakuan Sinator rasis Bocah telur Wah Ya Iya Bentar bentar Ini si Bocah ini Ternyata Dia sudah Membutuhi dari belakang Ternyata Coy Ini dia kita lihat Ini dia si botok yang songong Dia tuh Matanya tuh Sudah menggambarkan keke Anu Dendam Ini dia nih Tos NANI HAHAHA 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 Di Indonesia siapa yang bisa giniin Dikiniin Sapa ya kira-kira ya Ah aku nggak mau nyebut ah Nanti aku jadi berpolitik Not all heroes wear caps Ya si Eggboy Eggboy the heroes Karena juga ini Dari dangerous creation Ya ini Si Eggboy melawan si aneng Ya kayak PvP ini Kayak single ini Ini dia Muslim should feel safe Fascists should not Si Eggboy Wuhuhuh Hell yeah Eggid Hehehe Kemudian ini ada nih Xenoturasis Oh Jadi gini Mungkin Si Eggboy ini Mewakili perasaan Para netizen-netizen Suruh dunia Untuk Xenoturasism Dan si aneng ini Dianggap sangat-sangat Rasis Bagi Sekelintir Atau bahkan Bagi kebanyakan Metizen di dunia Maka dari itu Si Eggboy ini Kayak mewakili Wah Keresahannya Untuk melakukan sesuatu Kepada aneng Maka dari itu Dia dikasih label Xenoturasism Ya Eggboy Wuhh koreng 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 Ini sampai ada yang buat topi Eggboy Ini agak niat sih ya Sampai ada yang buat topi Hashtag Eggboy Hehehe The amazing Eggboy Not bullet Just an egg Hehehe Eggboynya Kayak siapa tuh Yang terkenal itu ya Yang kalo ngasih karmi seperti ini Siapa sih namanya Gue lupa tuh ya Buah Heheheheh Heheheheh Ini dia Eggboy Ada yang buat karikatornya juga Eggboy This was the moment When I feel so proud To exist As a human being Let me inform you all guys Muslims are no terrorist And terrorism has no religion All those who consider Muslims A terrorist community Have an empty head like any Heheheheh Jadi si Will Connolly itu Dia sangat bangga Ehh Sebagai Manusia ya Dan dia ingin memberitahu kita Bahwa Muslims itu Tidak bukanlah teroris Dan teroris itu Tidak memiliki agama Semua yang menganggap Muslim itu teroris Ehh Itu tidak memiliki Ehh Kepalanya kosong Seperti yang ini Kata Will Connolly Brave boy Come to Dubai I gave you Ferrari Wuuuuh Gila Anjir Dear Eggboy I'm a philosophy Professor in Turkey We really appreciate What you did I will pay for tickets And 10 hari Di Hotel Bindang 5 Whatever you want In Turkey Be our guest in Turkey Jadi di Facebook Aku menemukan sebuah artikel Tentang Ehh Eggboy yaitu Ehh Ada orang Yang mengundang Ehh Si Eggboy untuk datang ke Indonesia Jadi welcome Welcome Eggboy To Indonesia Seperti yang ini Seperti itu Dubai Atau to Turkey Jadi mungkin netizen Sampai Mengapresiasi banget Apa yang si Eggboy ini Lakukan Sampai mereka tuh Menghargai Apa yang dilakukan oleh si Eggboy Aku juga mau doang Diberi Ferrari Mungkin aku harus Memecahkan Telur ke kepala Seseorang juga ya Seperti yang dilakukan oleh William Connolly Oke boys Sis Seperti itulah Memes-memes Tentang Eggboy Dan berita-berita tentang Eggboy Karena memang Sedang ngeboom banget Tentang Eggboy Jadi Netizen-Netizen membuatkan Memes Tentang si William Connolly Si Eggboy Hero Dan juga Ternyata Setelah kita menilih itu Banyak sekali yang mengundang Si Eggboy ke Sebuah negara mereka Dan Memfasilitasi Si Eggboy ini Di negara mereka Sampai tadi ada yang Come to Dubai I gave you a Ferrari Gila Ternyata segitunya ya Si Netizen Kepada Eggboy Mungkin memang Mereka bener-bener Getem banget Tentang Aning Dan Si Eggboy ini Mewakili perasaan banyak orang Tapi memang Sekali lagi Memang keberanian si Eggboy ini Memang sangat parah sekali Ya Dia nggak berpikir dua kali Untuk melakukannya Dan dia juga merekam Menggunakan handphone Gila banget coy Mungkin memang sudah direncanakan Oleh si Eggboy Sebelum dia bertindak Sampai dia membawa telur Karena beberapa Artikel juga Mengatakan bahwa Kok bisa Si Eggboy ini membawa telur Itu dari mana Apakah dia Setiap keluar rumah itu Bawa telur Kan nggak mungkin juga kan Karena aku juga Nggak pernah membawa telur Kemana-mana Waktu aku keluar rumah Kecuali memang mau masak Ya Special thanks to YouTube And Netizen And viewers Yang telah berkunjung ke channelku I hope you enjoy this video Jaga kesehatan Jangan lupa makan dan minum Dan See you on the next video Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih